Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron, buku harian seorang istri dimanapun kalian berada tentunya berjumpa lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron buku harian seorang istri yang tentunya semakin menarik dan semakin menegangkan alur ceritanya yang dimana kita pun telah disukukan dengan adegan yang sangat menegangkan dimana para buana telah mengatakan kepada dewa bahwa nana telah membuat surat kugatan perceraian sehingga dewa buana pun begitu marah dan juga murka terhadap nana ya guys dan bahkan dewa buana pun tidak ingin mendengar bahkan melihat nana lagi di hadapannya sehingga hal tersebut membuat nana semakin kecewa dan tentunya semakin sedih dengan apa yang telah terjadi di dalam rumah tangganya padahal nana pun mengetahui jika dia melakukan semua itu hanyalah untuk menyelamatkan dewa buana bukan lantaran nana selingkuh ataupun tidak mencintai dewa ya sahabat namun disini nana pun begitu berat untuk menjelaskan kepada dewa buana dengan apa yang sebenarnya terjadi sehingga sampai detik ini belum ada satupun yang bisa terungkap dari semua kejahatan mama para yang dimana dia yang telah menekan nana untuk menandatangani semua surat perjanjiannya karena nana lagi-lagi mendapatkan ancaman dari para buana jika dirinya berani macam-macam terhadap para buana tentunya para buana akan mengambil junior dari nana sehingga ketika mendengar perkataan dan juga ancaman tersebut dari para buana nana pun sedikit takut jika dia akan kehilangan dewa buana bahkan junior akan diambil oleh para buana sehingga nana sampai detik ini masih merahasiakan itu semua nah sahabat mimin disini kita bisa melihat ekspresi dari nana ketika dewa mengatakan bahwa dia akan berpisah dan akan menceraikan nana ya guys tentu saja nana pun hanya terdiam dan raut wajah nana biasa saja tidak terlihat begitu tegang sedih atau yang lainnya nah sahabat mimin apakah memang sebelumnya dewa telah menemui nana ya atau telah menghubungi nana sehingga mereka pun bersepakat untuk mencari tahu ataupun mengepreng si para buana ini yang dimana dewa buana hanya ingin mencari tahu kebenarannya tentang siapa yang sebenarnya yang telah merusak hubungan mereka bersama dengan nana karena dewa buana ingin mencari tahu apa yang dimaksud dan apa tujuan dari para buana saat ini sehingga dirinya mengatakan hal tersebut pada nana agar membuat para buana percaya jika dewa dan juga nana berpisah namun ternyata ini semua kemungkinan besar nana dan juga dewa sudah bersekongkol ataupun sudah berencana untuk menjebak para buana agar dewa buana bisa mengetahui yang sebenarnya tentang kejahatan dari para buana nah sahabat mimin mudah-mudahan itu semua terjadi ya bahwa mereka memang telah mengetahui dan telah saat ini telah menjebak para buana tentunya itu harapan kita semua jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang tentunya tayang setiap hari hanya di S.J.T.P